Intro Baik, pemirsa seperti yang sudah saya sampaikan ada satu pernyataan ataupun juga permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Jokowi Dodo yang menyebutkan supaya KPK dibubarkan saja enggak efektif begitu penilaian dari Megawati banyak yang pro dan kontra mengenai hal ini tapi yang pasti PDIP juga memberikan sanggahan bahwa itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Ibu Megawati tapi banyak juga yang mengatakan itu bentuk kekesalan lalu adakah makna politik dibalik pernyataan ataupun permintaan itu untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Bang Emrus Yombing sebagai pengamat komunikasi politik yang juga akan nanti memaknai apa pernyataan dari Ibu Megawati Selamat malam Bang Emrus Selamat malam, selamat malam Baik, selain Bang Emrus juga akan menilai sebenarnya apa konsekuensi dari hal ini ataupun juga jika KPK dibubarkan dan sebenarnya bagaimana kinerja KPK selama ini karena memang bukan pertama kalinya suara pembubaran KPK ini kemudian disuarakan sudah hadir secara daring yaitu Bapak M. Yassin selaku mantan pimpinan KPK Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Pak Yassin Selamat malam Mbak Putri Selamat malam Pak Yassin Baik, Pak Yassin Selamat malam Pak Ya, Pak Yassin sebagai mantan pimpinan KPK begitu kan ketika mendengar pernyataan dari Ibu Megawati seperti itu termasuk yang pro atau termasuk yang kontra atau memang termasuk setuju melihat kinerja KPK belakangan ini kan menjadi pertanyaan publik Ya, singkatnya saya tidak setuju dengan pernyataan Bumega karena yang membuat bahwa KPK itu tidak perform ini adalah salah satunya adalah berubahnya atau diubahnya undang-undang KPK itu dari undang-undang Bikapuru menjadi undang-undang 19 independensi KPK menjadi dipertanyakan karena dibawa umpun eksekutif dan yang aspek yang kedua yang perlu dipertimbangkan kalau bubar-mubarkan itu gampang tapi kalau membuat lagi susah nanti jadi yang struktur undang-undangnya seperti yang undang-undang seperti 30 itu yang bukan kok KPK-nya yang dibubarkan karena performen dari pimpinan itu juga pemilihan yang dibilih oleh legislatif dan eksekutif itu jadi kalau undang-undangnya yang merubah itu adalah legislatif dan eksekutif sekarang mau dibubarkan ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ini gimana ini kok jelas-jelas sekali itu desain untuk menghilangkan KPK karena justru kinerja KPK yang baik pada masa belum diubahnya undang-undang sekarang kok mau dibubarkan dan kita itu sudah masuk komunitas internasional dalam pemberantasan korupsi ditandai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006 yaitu meratifikasi konvensi BBB menentang korupsi jadi kalau kita bubarkan itu anjlok gitu indeks persepsi korupsi bukan lagi 3-4 bisa aja kurang dari 3 itu kalau kita bubarkan KPK risikonya sangat-sangat besar dan risiko nasionalnya juga sangat besar karena korupsi akan menjadi suatu katakanlah menjadi suatu kegiatan yang akan lebih marah lagi atau lebih jatat lagi korupsinya yang merupakan masyarakat dan negara ini gitu mbak Pak Yasin, risiko nasional semakin besar yang dikatakan oleh Pak Yasin tapi kalau melihat hasil kinerja KPK belakangan ini begitu apakah memang sudah bisa mencegah adanya tindak korupsi di tanah air ini? ya tadi yang saya katakan performen KPK itu karena undang-undangnya dirubah dan memilih pimpinan KPK orang-orang yang tanda kutip itu tidak berintegritas maka dari mana bisa KPK itu menjadi bagus kalau periode 1 sampai periode 4 itu bagus maka periode 5-nya tidak bagus apa harus dibubarkan? ya pasti orang-orangnya ini yang harus dipilih dan jangan diperpanjang mestinya segera dipilih cepat dipilih orang-orang yang berintegritas berani dan independen melaksanakan tugas KPK di dalam berantas korupsi nah pencegahan itu bukan hanya KPK saja yang punya Gawi seluruh instansi di dalamnya ada pengawas internal ada inspektorat-inspektorat inspektorat jenderal di Kementerian inspektorat kota inspektorat kabupaten inspektorat provinsi dan pengawas-pengawas lain pengawas internal di lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah itu semuanya ada itu tidak mampu melakukan pencegahan permasalahannya di situ tidak mampu mencegah korupsi yang ada di internalnya nah KPK sebagai koordinatornya dalam pencegahan itu bersama-sama instansi-instansi itu yang punya masing-masing pengawas internal itu baru bagus nah sekarang ini kan tidak di tidak dikatakan tidak diberdayakan pencegahan ini baik mungkin tahan sampai di situ masalah pemberdayaan masalah kemudian kinerja secara kolektif juga sampai ke akar-akar sampai ke daerah nanti kita bahas selanjutnya tapi Bang Emru sendiri melihat pernyataan dari Ibu Megawati apa sih maknanya banyak juga loh yang mengkaitkan ini jangan-jangan ada hubungannya dengan politik begitu saya melihat dari setting komunikasi ya dia tidak memberikan suatu pidato khusus tentang itu sehingga itu bisa saja disampaikan secara informal oleh karena itu bisa dimaknai sebagai makna konotatif jangan makna denotatif oke denotatif artinya sebagaimana yang dikatakan bahwa dibubarkan saya melihat itu makna konotatifnya yaitu sebagai jeweran kepada KPKA supaya kalau memang selama ini dia mempunyai bahan bakar Pertamak 92 harusnya pindah menjadi Pertamak Turbo supaya lebih ngegas lagi bahwa KPKA bisa melakukan tugasnya lebih hebat lagi nah kemudian memang kita harus akui selama kepemimpinan daripada Firly Bahuri saya melihat justru produktivitas mereka memberantas korupsi sangat luar biasa terlihat dari bagaimana OTT yang dilakukan dan bahkan juga pencegahan mereka sudah punya program salah satu diantaranya dalam konteks pencegahan Desa Bersih Korupsi baik Bang Emlus saya tahan sampai di situ justru Bang Emlus mengapresiasi bagaimana KPKA di bawah pimpinan Firly Bahuri nanti ini bertentangan soalnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin Pak Yasin mungkin juga bisa memberikan tanggapannya tapi termasuk tadi Bang Emlus katakan ini merupakan jeweran dari Ibu Mega kita akan pendalam mengenai hal ini di segmen berikutnya kami segera kembali saat lagi Terima kasih telah menonton